Assalamualaikum, selamat datang di Belajar Malaysia Channel kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat absen online menggunakan spreadsheet yang di auto linkan atau disinkronkan dengan whatsapp oke, kita langsung pada pembahasannya nah, teman-teman, disini langkah pertama kita siapkan dulu untuk datanya nah, disini yang dimasukkan adalah data disini kebetulan yang kita studi kasusnya yaitu adalah dengan sekolah jadi yang dimasukkan adalah data dengan nama sekolah nah, disini untuk kolom-kolom selanjutnya boleh menggunakan whatsapp atau apapun nanti bisa disesuaikan nah, kita ke yang dasarnya dulu yaitu nama dengan kelas nah, kalau sudah, teman-teman sekarang tinggal kita tambahkan untuk absen bulannya disini, jadi kita tambahkan bulannya kurang lebih yaitu ada 31 lah kita ambil dari bulan yang terbanyak dulu nanti untuk bulan yang kurang bisa dihapus nah, lupa ya ini ada nomor induk juga sama dimasukkan, jadi kalau misalkan nomor pegawai berarti adalah NIP ya disini ini adalah nomor induk siswanya atau NIS, seperti itu nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan dulu caranya, yang ini diseleksi dulu semuanya ditekan SIP ya, seperti ini lalu klik kanan dan sisipkan 4 kolom kita hitung ya, 4 oke sekarang kita lakukan sekali lagi ditekan SIP lalu dipilih kolom H nah, ini tambah 8 berarti ya, tadi 4 tambah 8 berarti 12 oke, kita sudah punya 12 kolom dan kita masukkan kembali disini 12 tambah 16 berarti 28 ya oke kita coba dirapihkan dulu nah, disini kita masukkan tanggal teman-teman ya, kita mulai tanggal 1 aja misalkan kita ambil tanggal 1 Juni ya tanggalnya 1 Juni berarti di hari Kamis berarti ya oke, kita masukkan saja 01 bulan 6 2023 oke nah, seperti itu nah, supaya lebih mudah ini kita dibuat lebih simple aja kita masuk pada format lain nah, disini ada tanggal ya teman-teman kita masukkan angka aja atau kita juga bisa masukkan bulan boleh atau kita bisa menggunakan format kostum nah, yang ini ya jadi, kalau yang ini kita ambil tanggal dan bulan aja kita terapkan nah, sudah seperti ini kita didrag ke sebelah kanan nah, ini sudah ya jadi, tanggal 1 tanggal 2, tanggal 3 selanjutnya sampai tanggal 28 berarti tinggal kita tambah 3 baris lagi ya nah, kita klik kanan disini ada kolom kanan nah, ini tinggal didrag kembali berarti ya nah, ini sudah ada sampai tanggal 30 untuk bulan Juni nanti untuk bulan-bulan selanjutnya yang tanggal 31 disesuaikan dengan bulannya oke, ini kita hapus dulu nah, untuk ini kan nanti gambarnya akan lebih sulit ya kalau misalkan terlalu lebar nah, makanya kita buat aja seperti ini seperti yang tadi diseleksi ya di tekan shift klik kanan lalu kita bisa ambil disini di bagian rotasi tag nah, kita ambil disini aja nah, seperti ini teman-teman di bagian rotasi tag seperti ini mau dibuat miring juga tidak apa-apa boleh disesuaikan aja kita coba miring dan kita klik kanan disini ada ubah kolom nah disini pasah paskan sesuai data tekan oke nah, otomatis ini jadi lebih pendek ya kalau ingin lebih pendek lagi berarti seperti yang tadi teman-teman yaitu dengan cara di nah, yang ini ya oke nah, seperti itu atau kalau sulit terbaca bisa juga di bagian seperti ini bolehlah silahkan silahkan disesuaikan aja kita ubah kembali paskan sesuai data nah, ini sudah nah, kalau sudah ini bulannya ada nah, sekarang tinggal kita kasih jumlah akumulatif kehadirannya ya, berarti disini ada hadir oke kita tambahkan tiga lagi ya kita klik kanan di kolom kanan lalu ada sakit oke terus ada izin oke dan juga alpha atau tanpa keterangan nah kita lakukan seperti yang tadi nah kita di klik kanan ubah kolom lalu ada sepaskan sesuai data nah, ini tinggal di akumulatifkan teman-teman jadi jumlah tidak hadirnya berapa itu per bulan jadi tinggal kita masukkan di samping kanan kita kasih namanya total teman-teman oke seperti itu nah, untuk bagian total ini nanti akan di akumulatifkan berapa banyak jumlah yang tidak hadirnya nah, seperti ini nah, ini kita miringkan aja ya biar lebih itu lagi biar lebih simple lagi nah, ini total seperti yang tadi oke maaf harusnya ini di sebelah kanan ya nah, ini kita masukkan hadir oke sudah sekarang tinggal kita masukkan disini nah di bagian itu di bagian hadir kita kasih di tanda titik aja teman-teman jadi caranya seperti ini tekan huruf titik ya lalu kita drag ke sebelah bawah nah ke sini eh sebelah kanan masuk ya di drag oke lalu kita tekan kontrol lalu shift lalu tekan huruf arah bawah ini seluruhnya akan terseleksi lalu tekan kontrol d nah ini otomatis semuanya sudah masuk ya coba saya ulangi teman-teman jadi ini kita drag dulu ya untuk titiknya lalu tekan shift tekan kontrol lalu tekan huruf bawah lalu tekan kontrol d nah seperti ini oke sekarang kita hitung nanti untuk validasinya ataupun untuk hal-hal yang lain kita coba di nanti kesampingan dulu kita buat dulu rumusnya nah ini untuk rumus hadir berarti kita menggunakan rumus conib teman-teman conib nah ini rentannya ya nah seperti itu nah lalu titik koma tanda petik lalu kita kasih lokasi titik koma dan kita kasih tanda kurung tutup nah ini otomatis jumlah hadirnya ada 30 teman-teman kalau ini saya rasa cukup jadi dinormalkan aja nah ini 30 yang sudah hadir untuk setiap siswanya nah kalau yang ini nah ini tinggal di di copy aja nah ctrl c lalu di ctrl p nah ini kita ganti bukan adir ya bukan titik tapi s untuk sakit nah seperti itu ini juga sama kita klik dulu paste ini berarti adalah i untuk izin lalu ini adalah a untuk alpha nah seperti itu oke ini a ya untuk alpha untuk total tidak hadirnya berarti kita hanya menggunakan rumus sum saja teman-teman nah ini sum kita drag disini lalu kurung tutup dan enter oke kita tekan oke nah yang ini kita sesuaikan formatnya ya semuanya jadi bisa menggunakan disini ada terapkan format teman-teman drag kesini nah seperti itu tinggal diseleksi tekan ctrl tekan shift lalu turunkan ke bawah tekan ctrl d nah ini sudah ya jadi kita sudah punya format online ini sudah sesuai teman-teman jadi kalau ini diganti huruf S nah ini otomatis akan masuk jadi S seperti itu kita coba dulu ini kita sesuaikan dulu untuk formatnya kita normalkan dulu nah seperti itu oke kalau disini diganti S otomatis 1 terus kati A otomatis alpha misalkan disini S lagi nah 2 dan terakumulatif secara otomatis seperti itu itu yang pertama dan selanjutnya nah di bagian yang bulan ini tentu kita harus melakukan validasi atau validasi jadi si sekretaris atau si petugas absen itu hanya bisa mengedit hari ini saja teman-teman jadi hari ini saja yang harus bisa di edit dan ini harus ada notif jadi notifnya itu bagaimana si presid itu bisa memberikan informasi bahwa yang di edit adalah hari ini kita bisa menggunakan notif warna teman-teman caranya kita seleksi dulu yang ini semuanya lalu kita pilih pada format lalu ada format bersarat nah di bagian format bersarat disini ada bagian formula khususnya adalah nah lalu kasih sama dengan dan kita kasih rumusnya adalah todai atau hari ini nah kita coba kalau ada kalau seperti ini ada yang salah ya rumus saya jadi S1 sampai AH1 todai todai itu hari ini kalau rumusnya salah seperti ini kita bisa menggunakan tanggal nah disini tanggal adalah nah ini kita masuk tanggal hari ini teman-teman nah berarti tanggal 16 sekarang ini otomatis langsung masuk di tanggal 16 jadi kalau nanti tanggal 17 ini akan beriringan sesuai dengan itunya sesuai dengan hari pada saat seperti ini dibuka seperti itu nah sekarang tinggal kita memvalidasi bahwa yang bisa diedit itu adalah absen yang pada tanggal hari ini saja nah makanya kita bisa menggunakan validasi ya kita coba dulu di satu saja seperti ini kita masuk data ini coba kita selesaikan dulu nah pilih untuk sel pertama yang aktif disini kita pilih yaitu data lalu ada validasi data tambahkan aturan dan di bagian kriterianya kita kasih disini ada formula khusus nah disini jika data tidak palit tampilkan peringkatan nah yang kita ambil adalah tolak input nah passwordnya ya saya kopas dulu yaitu e1 e1 berarti ini ya ini adalah e1 teman-teman atau tanggal 1 bulan Juni jika e1 adalah hari ini nah seperti itu ya jadi logikanya jika e1 adalah hari ini maka bisa diisi kalau tidak kalau nilainya salah maka input ditolak kita coba selesaikan dulu nah ini kita ganti misalkan nah ini tidak bisa teman-teman data yang anda masukkan melanggar aturan validasi datanya seperti itu kita coba kembali ya nah sekarang tinggal kita ditambahkan notif aja nah ini tampilkan teks bantuan nah isi hari ini saja isi hari ini nah seperti itu teman-teman isi hari ini oke saja nah untuk yang lain juga bisa jadi kita bisa dipilih dulu dengan cara mengkopas dulu validasi yang ada kalau tadi S1 berarti yang ini adalah F1 teman-teman ya ini coba kita tarik dulu nah ini sebenarnya jadi merah teman-teman kenapa karena ini tidak bisa di edit kecuali yang tanggal yang ini merupakan tanggal sekarang kita coba edit nah ini isi hari ini saja seperti itu oke kita lanjut dulu yang ini yaitu masuk di validasi data lalu ada validasi yang tadi kita tambahkan aturan ini JF2 berarti ini ya oke formula khususnya tolak input formulanya berarti adalah F teman-teman bukan eh tapi F yang ini ya oke kita kita selesaikan dulu oke selesaikan lalu kita tambahkan kembali teman-teman tambahkan aturan yang ini adalah F berarti sekarang adalah G nah lakukan secara berurutan terus menerus oleh rekan-rekan sampai semuanya itu berwarna merah validasinya teman-teman nah seperti itu jadi untuk G2 yang ini notifnya adalah hari ini kita tolak input opsi lanjutan disini tampilkan saja masukkan nilai hari ini ya maksud saya isi saja hari ini nah oke itu nah lanjut ya berarti sekarang tinggal kita coba rumus ini menggunakan data yang hari ini ya kita coba dulu sebentar kita ulangi tadi ya validasi data tambah aturan ini eh sudah ya F2 sudah ada nah sebentar harusnya ini formula khusus teman-teman nah formula khususnya ini adalah F lalu tinggal tekan selesai tolak input nah nah sekarang ini kan sudah tidak bisa ya sudah tidak bisa diedit kecuali menggunakan hari ini teman-teman nah sekarang kita coba untuk menggunakan inputan yang ada di tanggal 16 kebetulan hari ini 16 ini kita haydan dulu ya biar videonya tidak terlalu panjang teman-teman nah ini yang tanggal 16 berarti kita tambahkan aturan lalu di bagian T2 ya nah ini kita masuk di formula khusus lalu kita pastikan disini yaitu T teman-teman jika T1 adalah hari ini nah ini tolak input opsinya yaitu adalah isi hari ini saja seperti itu kita tekan selesai nah yang ini tidak warna merah teman-teman kenapa karena harinya adalah hari ini seperti itu nah ini tinggal di drag aja seperti itu ke bawah sesuai dengan jumlah sesuai yang ada nah itu ya jadi kalau misalkan hari ini berarti bisa diedit kalau tidak hari ini berarti tidak bisa diedit seperti itu nah kita coba misalkan sekarang S untuk sakit teman-teman nah ini berarti sudah ada lalu A untuk alpha iya betul tapi kalau bukan hari ini kita masukkan A nah ini tidak bisa begitu pun hari selanjutnya pada hari tanggal 17 di huruf U teman-teman kita tambahkan kembali nah ini U2 kita masuk disini formula khusus ini rumusnya lalu kita ganti dengan huruf U tampilkan lanjutan isi hari ini saja nah hari ini saja oke isinya tolak input lalu kita selesai nah ini jadi warna merah teman-teman harusnya ya kita coba tadi adalah U ya S T oh tadi ada yang nah ini ini T harusnya U harusnya teman-teman salah nah U1 ya ini U1 kita selesaikan nah seperti itu ya nah ini contohnya adalah contoh yang menggunakan validasi input hari ini saja bila mana untuk tanggalnya misalkan kita tukar teman-teman ini kita tanggal 16 nah ini jadi hilang nah ini kita tanggal jadi 15 misalkan nah ini jadi tidak bisa diedit atau tidak bisa diubah jadi datanya hanya bisa diedit untuk hari itu saja seperti itu ya oke nah itu teman-teman saya ilustrasikan ada 5 tanggal yang akan di absen ini kita hidden dulu biar tidak apa biar kita lebih mudah untuk menghitungnya teman-teman oke nah sekarang tinggal kita hitung berapa siswa atau berapa banyak siswa yang tidak masuk perharinya teman-teman supaya nanti menjadi laporan untuk kepada kepala sekolah ya ini kita ambil aja disini teman-teman nah ini tinggal kita kasih satu baris di bawah nah disini kita kasih konib teman-teman oke konib nah ini konibnya jadi T2 ya masuknya yang Tnya aja oke T2 nah ini ranknya teman-teman kita kasih di 199 berarti ini ada yang salah ya urutannya tidak apa-apa karena ini hanya contoh saja 199 titik koma ini pakai huruf T teman-teman T lagi nah ini kasih tanda petik lalu dikasih titik teman-teman nah seperti itu ini ketahuan ya yang masuk adalah 197 orang nah kita coba dibetulkan dulu urutannya harusnya ini lebih sedikit bukan lebih besar nah 198 ini ada yang masuk 197 orang artinya yang tidak masuknya berapa nah berarti dari jumlah keseluruhan disini yaitu 198 dikurangi total yang barusan berarti yang tidak masuk adalah satu orang teman-teman 198 dikurangi T2 1 199 berarti satu orang yang tidak masuk apakah betul nah ini betul yang tidak masuk satu orang kalau kita drag seperti ini nah ini berarti bertambah yang tidak masuk 24 orang nah inilah yang akan digunakan untuk melaporkan ke dalam whatsapp teman-teman ya oke sekarang kita kasih tombol konfirmasi whatsapp nah ini kita tambah aja satu baris nah ini kita masukkan teman-teman disini lihat tombolnya kita gunakan hyperlink teman-teman biar agak mencolok kita kasih dulu warnanya warna hijau aja hijau oke yang ini cukup kurang terang terang sepertinya coba kita yang nah yang ini nah kirim laporan nah ini harusnya perhari ya teman-teman oke laporan perharinya jadi kita buatkan hyperlink caranya sama dengan ya terus ditulis oleh kita itu hy ada hyperlink nah seperti itu ini URL-nya kita buat dulu untuk patokannya aja teman-teman nah ini sudah ada nah seperti itu ini udah ada link-nya ya tinggal kita masukkan api whatsapp-nya disini teman-teman oke untuk memasukkan api whatsapp-nya teman-teman jadi kita klik aja yang tadi tinggal diisi aja teman-teman ini ya ini saya kopas aja untuk link-nya biar teman-teman nanti lebih mudah ya nanti untuk file-nya kita juga akan berikan berikut kode-kodenya insyaallah ya jadi supaya teman-teman lebih mudah tidak usah mengetik dari awal tapi saya jelaskan ini adalah api whatsapp ini adalah nomor telepon yang ter-7 yang harus menggunakan kode negara yaitu 62 tanpa plus teman-teman lalu text-nya disini ya kita masukkan saja text-nya izin saya ingin melaporkan oke absen hari ini nah seperti itu hari ini spasi nah kita kasih disini selnya teman-teman jadi menggunakan dan dulu ya lalu kita kasih sel ini ada 4 nah seperti itu dan lagi lalu tanda petik nah di bagian tanda petik ini siswa yang tidak masuk nah seperti itu kita tekan enter nah ini otomatis teman-teman ini sudah ada nah ketika di klik ini akan langsung mengambil data teman-teman disini ya izin saya ingin melaporkan absen hari ini 34 siswa yang tidak masuk nah ini langsung menuju ke chat wali kelas ataupun chat kepala sekolah ataupun atasan sebagai pengelola atau bagian absen di perusahaan seperti itu nah itu teman-teman ya jadi cara untuk menggunakannya pertahap saya sudah jelaskan pertama kita buat dulu datanya yang kedua kita buat tanggalnya lalu kita buat statusnya disini lalu kita buat rumus-rumusnya untuk akumulatif dan totalnya lalu kita buat validasinya juga sama disini biar yang diisi hanya hari ini saja dan di bagian bawah kita buat total hari yang tidak masuk selanjutnya disini ada notif atau ada WA yang bisa langsung di klik oleh petugas absen nah apakah ini bisa dipakai di google spreadsheet tentu sangat bisa jelas walaupun beda klien nanti teman-teman bisa membagikannya ke petugas absen tinggal disini aja teman-teman bagikan kepada orang lain misalkan nah ini sudah ada linknya nah ini bisa dibatasi dengan absensi atau bisa langsung di bagikan linknya saja seperti itu oke mungkin itu dulu memang agak pusing bila pusing teman-teman boleh berdiskusi dengan kita kita akan simpan nomor whatsapp di bawah biar kita lebih mudah dan juga untuk link downloadnya kita sudah siapkan di deskripsi video ini oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam belajar nasya channel